Bicara-bicara tapi tadi kakak bilang kakak nama belut, kenapa bisa belut? Halo kawan muda, kembali lagi bersama saya, Filemon Christian Waroi dalam Bisik Muda, Bincang Asik, Barang Uni Muda Nah teman-teman, kali ini kita sudah kedatangan tamu merupakan mahasiswa yang bisa dibilang berprestasi ya jadi kita langsung saja, disini ada kakak Ilham Halo kakak Ilham Hai kakak Ilham, mungkin bisa perkenalkan diri dulu kakak Ilham Baik, teman-teman, kenalkan nama saya Ilham Jaik Suma kerap dipanggil Ilham, tapi sesuai dengan atribut yang saya kenakan saya lebih suka dipanggil belut ya saya mahasiswa pendidikan teknologi informasi semester 7 semester 7 kakak Ilham, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik baik ya akhir-akhir ini, kesibukannya apa kakak Ilham? kesibukannya, kuliah ya saya juga sih, saya juga ya mungkin, urus organisasi kebetulan di Mapala Gempa sendiri saya anggota Mapala Gempa kebetulan saya menjabat sebagai ketua umum wis, ketua umum ketua umum Mapala Gempa oke, oke jadi, seperti tadi bicara-bicara, tapi tadi kakak bilang gak kan sama belut kenapa bisa belut? licin gak? jadi filosofinya licin ya mengartikan karakter yang lincah jadi, mungkin seperti yang biasa kita kenali bahwasannya Setiap Mapala itu, keanggotaannya memiliki nama lapangan dan itu nama lapangan dikasih memang sesuai dengan karakternya kita pada saat di lapangan oh, jadi kakak ini paling aktif kalau bisa dibilang makanya belut kalau kurang aktif, biasa julukan apa ya? mungkin batu ada-ada juga temanku namanya batu karakternya juga keras kepala juga keras kepala juga ada oke, oke nah, jadi perlu diketahui ini tadi kan saya sudah bilang kakak Ilham ini mengikuti beberapa program ya jadi, ada PHP 2D dan juga PPK Ormawa seperti itu teman-teman jadi, mungkin kakak Ilham bisa cerita begitu mungkin dapat informasi dari mana terus, cara daftarnya apakah mungkin daftar di ada web atau mungkin web kampus Merdeka mungkin atau di web sendiri gitu seperti itu mungkin kakak Ilham cerita untuk informasi program tersebut kita dapatkan memang dari perguruan tinggi dari Uni Muda sendiri itu diinfokan di grup kelas ataupun grup program studi grup program studi terus itu memang dibuka untuk seluruh organisasi mahasiswa bukan cuma himpunan dan untuk yang PHP 2D sendiri kita daftarnya itu melalui link dari yang dibagikan link yang dibagikan ya jadi untuk jadi memiliki laman tersendiri web tersendiri jadi untuk tahap tahapannya memang awalnya kita login kemudian dapat informasi dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kemudian ada diinfokan panduan untuk membuat proposal jadi kita bikin proposal ajukan kemudian diseleksi diseleksi tingkat tingkat nasional tingkat nasional langsung seperti itu jadi pada saat penyusunan proposal juga itu dibimbing ya ada dosen pemimbingnya seperti itu kalau boleh tahu untuk program ini PHP 2D dan PPK Ormaw ini kan memiliki anggota ya itu anggotanya minimalnya berapa gitu kalau sesuai dengan panduan itu minimal 10 orang minimal 10 orang maksimal 15 maksimal 15 orang seperti itu ya oke mungkin kakak langsung bisa menceritakan gitu mungkin dari PHP 2D PHP 2D oh PHP 2D ya PHP 2D jadi kakak PHP 2D itu ambil programnya tentang apa kan yang saya dengar PHP 2D tadi itu bukan hanya tentang lingkungan ya tadi tapi juga ada beberapa program juga ya bidangnya ada ya bidang-bidang seperti itu mungkin kita bisa jelaskan dulu bidang-bidang apa saja yang ada dalam PHP 2D jadi di PHP 2D itu ada bidang pendidikan pendidikan ya kemudian ekonomi ekonomi kreatif industri kreatif industri kemudian lingkungan hidup juga ada lingkungan hidup kebetulan PHP 2D mapalah gempa kemarin mengambil topik yang bidang yang apa lingkungan hidup lingkungan hidup oh jadi kakak daftar dari mapalah gempa iya wah jadi dari mapalah gempa ambil tentang lingkungan hidup terus tempatnya tempatnya itu kalau untuk PHP 2D tempatnya di Malagufu di Malagufu ya kampung Malagufu PHP 2D tempatnya di kampung Malagufu itu disana tuh kakak kan ambil lingkungan hidup nah disana kakak bikin apa misalnya kayak mungkin mengkampanyekan tentang lingkungan hidup atau ngapain gitu disana jadi selama di pelaksanaan di Malagufu kami melakukan pemberdayaan masyarakat yang mana memang topiknya sesuai dengan topik yaitu lingkungan hidup jadi disana program kami adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK jadi programnya itu lebih ke eksplorasi tanaman obat seperti itu eksplorasi tanaman obat sorry kalau yang PHP 2D itu eksplorasi tanaman hias oh tanaman hias tanaman hias yang yang tanaman obat itu PPK Ormawa oh PPK Ormawa jadi yang di Malagufu tadi itu apa tadi eksplorasi tanaman hias eksplorasi tanaman hias nama programnya judul program yang kita angkat itu adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pemanfaatan hasil hutan bukan kayu jadi kan tanaman hias nih nah tanaman hias yang ada disana itu apa saja jadi terus bisa manfaatnya untuk masyarakat itu apa untuk tanaman hias yang diambil sendiri itu kita lebih terfokus mencari tanaman hias endemik Papua jadi ya seperti Hoya Papua ada jenis Hoya Papua Angrek Angrek terus banyak juga tumbuhan tumbuhan apa tanaman hias liar tanaman hias liar tanaman hutan hutan liar gitu tapi ada spesifiknya ketika kita memang mau eksplorasi atau pengkoleksian itu dilihat dari jenisnya kemudian dilihat dari warna tekstur dan apa ya mungkin lebih yang mencolok daripada tumbuhan-tumbuhan lainnya seperti itu jadi kita ambil jadi tidak sembarang ya untuk kayak ambil-ambil tanaman itu ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus diperhatikan juga seperti itu ya tadi kan disana apa membudidaya ya budidaya tanaman hias jadi disana nanti ambil tanaman hias terus di budidaya seperti itu itu berbeda jenis tanaman berbeda juga budidayanya atau hampir semua sama ya sebelum saya kesitu jadi program ini memang sebelumnya kita melakukan kerjasama oh kerjasama ya kita bermitra dengan Yayasan Kasuari untuk yang PHP 2D ini sendiri kita bermitra dengan Yayasan Kasuari yang mana memang untuk masalah pendampingan pendampingan budidayanya memang dari pihak Yayasan Kasuari oh pendampingannya dari pihak pendampingan budidaya seperti itu jadi untuk eksplorasi dan pengkoleksian itu dari tim mapala gempas tim mapala gempas seperti itu nah tadi yang seperti pertanyaan tadi saya tadi itu ada perbedaan kah untuk perbedaannya sendiri pasti ada setiap tanaman kan memiliki perbedaan bagaimana cara membudidaya dan kebetulan program kita juga membuat arboretum atau greenhouse dimana arboretum itu difungsikan sebagaimana mekanisme pembudidayaan seperti itu ya jadi mungkin yang membudidaya tadi Kasuari atau untuk pendampingan untuk pendampingan teman-teman juga bantu seperti itu mungkin ada kesulitan apa nih maksudnya tanaman yang paling sulit sekali untuk dibudidaya itu apa untuk tanamannya sendiri yang paling sulit dibudidaya itu kalau masalah sulitnya enggak terlalu karena memang semuanya ada pelatihannya pelatihan pelatihan itu untuk masyarakatnya sendiri mungkin contoh-contoh tanaman hias mungkin bisa ini contoh apa saja begitu tanaman hiasnya kayak tadi anggrek itu budidayanya kayak bagaimana seperti itu oke untuk tanaman hiasnya sendiri mungkin kita kemarin itu lebih didominasi oleh anggrek memang karena memang disana itu kebanyakan anggrek anggrek hutan itu kebanyakan disana kita ambil disitu jadi proses pembudidayanya mungkin melalui metode stack ya stack seperti itu nah ini yang untuk PHP 2D nih bagi apa indikator keberhasilan dari program yang teman-teman jalankan ini bagaimana untuk indikator keberhasilannya sendiri yaitu kita membuat greenhouse dan alboritum jadi itu bertujuan untuk melakukan budidaya dan pemanfaatan jadi pemanfaatan yang dilakukan itu maksudnya itu adalah dari budidaya yang dilakukan tumbuhan hias itu bisa dipasarkan karena memang dari luar kota itu banyak sekali yang meminati yang namanya tumbuhan anggrek asli dari Papua andalan oke nah sekarang kita ke program yang kedua ya tadi ada PPK Ormawa nah itu program sama atau program berbeda bagaimana untuk PPK Ormawa sendiri sebenarnya sama karena PPK Ormawa ini adalah program pengembangan dari program PHP 2D kemudian P3D dan juga Wiradesa di tahun 2020 program itu menjadi program PPK Ormawa sendiri nah itu kan kakak PPK Ormawa kemarin di di desa Kampung Wonosari di Makbon eh sorry Klamono Klamono oke di Klamono itu kakak bikin apa di sana sama untuk topiknya sendiri masih seputar konservasi ya konservasi juga tumbuhan juga jadi kita lebih ke tumbuhan obat bedanya kalau P2D tanaman hias kalau yang PPK Ormawa itu tumbuhan obat seperti itu kalau boleh tahu tumbuhan obat apa untuk tumbuhan obatnya sendiri kita lebih fokus ke tumbuhan sarang semut tumbuhan sarang semut itu kira-kira konsumen dari luar daerah itu dari mana saja yang beli untuk konsumen di luar daerah sendiri itu sebenarnya kita belum punya target belum punya link ke sana hanya saja kita masih proses pembuatan apa namanya website website penjualan agar memang produk yang kita ciptakan kita hasilkan itu bisa terkenal di masyarakat luas jadi sama saja tadi PHP 2D sama PPK Ormawa ini hampir-hampir mirip lah cuman beda di pembudidayanya kalau PHP 2D tadi tanaman hias endemik Papua kalau PPK Ormawa ini tanaman obat lebih berfokus sama sarang semut tadi mungkin manfaat yang didapatkan masyarakat sekitar dari PHP 2D tadi dan juga PPK Ormawa oke untuk program ini manfaat yang didapatkan itu dari masyarakatnya dulu ya masyarakatnya mungkin mendapatkan alternatif penghasilan tambahan alternatif unit usaha kegiatan ya seperti itu terus kalau untuk lingkungan sendiri ya seperti yang kita ketahui bahwasannya lingkup yang kita ambil adalah konservasi maka dari itu tumbuhan yang kita ambil dan budidaya itu lebih terjaga kelestariannya seperti itu terus untuk tim pelaksana ya tim pelaksana sendiri mungkin mendapatkan ilmu dan pengalaman tentang program kemudian ada juga mendapatkan bobot SKS seperti itu bobot SKS untuk dikonversi oh jadi dapat bobot SKS juga konversi itu mata kuliah khusus atau selama satu semester ya mata kuliahnya tergantung kalau mata kuliahnya itu lebih sesuai dengan program sesuai dengan program kebanyakan dikonversi ke KKN nah kebetulan di semester ini semester 7 teman-teman yang memang tidak mengikuti program mereka semua ikut KKN dan teman-teman yang ikuti program PHP 2D maupun PPK Ormawa ini tidak jadi mendapatkan keringanan juga dalam pendidikan nah mungkin pertanyaan terakhir selama menjalankan kegiatan-kegiatan tadi itu ada kendala maksudnya dengan teman-teman jadi untuk kendalanya sendiri selama pelaksanaan mungkin awalnya ya di awalnya memang kesadaran masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan itu sangat sulit namun setelah dilakukannya sosialisasi terus pendampingan terus memberikan pemaparan dan pemahaman terkait dengan program yang dijalankan manfaatnya untuk masyarakat itu apa nah semua kendala-kendala itu bisa diatasi bisa diatasi dengan baik ya seperti itu mungkin kakak mungkin bisa kasih tau cara-cara mendaftar tadi yang mendaftar sendiri mungkin nama webnya apa terus mungkin bisa biar teman-teman bisa persiapkan persyaratan mungkin disini persyaratan harus apa itu mungkin untuk pendaftaran di program tersebut pendaftarannya bisa melalui website website-nya itu buka aja di Kemendikbud 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 kemudian teman-teman juga biasanya nanti dari pihak kampus atau PT akan menginformasikan juga informasikan kalau program mungkin persyaratan-persyaratan khusus gitu harus semester berapa persyaratan khususnya itu minimal semester tiga ya minimal semester tiga ya seperti itu jadi siapa saja bisa ikut ya maksudnya di atas semester tiga itu seperti itu ya tapi dalam satu lingkup organisasi yang sama iya dalam satu lingkup organisasi dalam satu lingkup organisasi yang sama oke baik terima kasih Kak Ilham atas penyampaiannya apa apa pemaparannya semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya teman-teman saya kira itu saja untuk Bisik Muda kali ini terima kasih telah menyaksikan Bisik Muda bersama saya Flemen Christian Waroi kami pamit undur diri bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati